Halo Mario Poster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Oke, akhirnya kita mendapatkan sebuah berita terbaru Kalau ternyata Deathstroke dan Bane akan dibuatkan satu film Dan mereka berdua akan team up untuk menuju ke proyeknya Batman The Brave and Bold Ini adalah sebuah berita yang sangat gue gak duga-duga guys Gue pikir awalnya ini cuma adalah sebuah film yang digerak di DC Elseworld Yaitu adalah sebuah film di luar tanggung jawab James Gunn Tapi ternyata mereka ini masuk kepada proyeknya DCU Chapter 1 Gods and Monsters milik James Gunn Oke, tapi so gimana kira-kira hasilnya mengenai film team up antara Deathstroke dan juga Bane ini Yuk kita bahas So Mario Poster, let's break down this video Oke, kalau ngomongin soal team up dan juga berbagai macam film-film Batman yang gue kenal Jujur gue gak pernah menyangka kalau Deathstroke dan Bane akan dibuat kolaborasi menjadi satu proyek Bayangin tuh, Deathstroke dan Bane kedua film ini adalah film Batman yang paling ikonik Dan juga mereka udah punya berbagai macam fanbase di luar sana ya Dan setelah gue cek di berbagai macam media gede Bahkan di berbagai macam media-media di luar sana di Twitter Bahkan ternyata udah baik banget yang bahas mengenai film team up Deathstroke dan juga Bane Waduh gokil banget nih Oke, sekarang kita akan bahas satu per satu dari mereka Karena gue yakin nih, mungkin buat kalian yang mau explore soal this universe dan gak tau mereka berdua Oke, gue akan bahas semuanya di video kali ini Yang pertama kita bahas mengenai Deathstroke Dia adalah Slade Wilson Yang merupakan tentara bayaran yang pakai sebuah serum super soldier yang bernama Mirakuru Yang dimana serum ini akan membuat penggunanya menjadi kuat dan juga tidak terkalahkan Dan dia juga merupakan seorang mantan tentara dan juga mantan mata-mata Alias mantan agen rahasia lah seperti itu Makanya dia udah bisa memakai berbagai macam semua senjata yang ada di situ Seperti sniper, shotgun, bom granat dan juga berbagai macam alat-alat yang sangat canggih Itu semuanya dia bisa Dan juga dia udah tahan peluru kan Dia udah pakai sebuah serum super soldier Mirakuru ini ya Seperti itu Dan kalau kalian pengen tau bagaimana gambaran Deathstroke Itu kalian bisa coba cek aja ada di serialnya Arrow DCW Season pertama dan juga season kedua Yang dimana kedua season ini adalah sebuah kisah mengenai Deathstroke Dan juga Green Arrow pernah bekerja sama Dan akhirnya di scene kedua si Deathstroke ini udah menjadi sang villain Seperti profesi komiknya seperti itu Padahal aslinya di komik Deathstroke ini adalah villain bagi grup Teen Titans Yang merupakan grup superhero yang beranggotakan semua berbagai macam sidekick yang ada di DC Universe Seperti Robinnya Dick Grayson, Cyborg, Starfire, Raven, Beast Boy, Superboy Dan juga berbagai macam hero-hero sidekick yang disatukan ke dalam grup yang satu ini Cuman, mohon maaf ya Gua kurang suka dengan Deathstroke yang ada di serial Titan Season kedua Itu pengambarannya bagus sih Dari segi kostum, armor oke Tapi dalam segi naskah penceritaan dan juga actingnya Kurang mengintimidasi sih menurut gua sih Malah justru Deathstroke yang paling bagus itu adalah di serial Arrow Yang dimana sepanjang series Itu gua bisa merasakan betapa bengisnya si Slade Wilson Ketika dia akan membunuh si Green Arrow ini Sampai akhirnya di komik itu Deathstroke itu akhirnya menjadi villain utama bagi Batman Dan disini gua buat tau kalau Deathstroke dan Batman mereka berdua dilatih oleh orang yang sama Yaitu Rush Al Ghul Seorang pembunuh profesional yang paling mengerikan yang ada di DC Universe Ya pantas aja sih karena mereka berdua tuh udah skillnya sama Dan juga metodenya juga sama juga Seperti itu Wah ini gokil banget sih Oke itu soal Deathstroke ya Nah nextnya kita bahas mengenai Bane Nah kalau Bane ini, ini berbeda Dia bukan seorang petarung, dia bukan seorang militer, dia bukan seorang agen rahasia No, ini berbeda banget dengan Deathstroke Kalau Bane ini, dia itu adalah manusia hasil eksperimen Yang dimana tubuhnya ada sebuah cairan yang bernama Venom Yang dimana cairan ini berbentuk seperti cairan yang kental tapi berwarna hijau Dan cairan ini sempat hadir di film The Batman karya Matt Reeves kemarin di bagian ending Ketika Batman akan menghabisi semua anak buah The Riddler di bagian act ketiga Dan situ, Goh udah mulai curiga Apakah jangan-jangan Bane udah ada di film The Batman karya Matt Reeves ini? Hmm, bisa jadi sih Karena kita bisa melihat Joker-nya aja sudah ada Berarti bisa kita asumsikan, selama tahun pertama Batman itu Dia udah pernah melawan berbagai macam film-film yang sangat ikonis Seperti Joker, habis itu mungkin ada Bane, atau Deathstroke, ataupun Poison Ivy mungkin Well, kita kurang tahu bagaimana universe-nya si Batman, si Matt Reeves ini ya Karena masih sangat awal dan juga masih belum ada berbagai macam bocoran yang bisa kita dapatkan Tapi so far untuk Bane ini akhirnya akan dibuatkan di fights-nya James Gunn Yang tentunya aja akan jauh lebih berbeda ketimbang fights-nya Matt Reeves nanti ya Nah, kalau di fights James Gunn ini Kemungkinan James Gunn ini akan membuatkan semua berbagai macam hero dan villainnya Akan sesuai banget dengan fights-nya komik ya Yang dimana kebetulan Bane-nya katanya pemerannya adalah si Dave Bautista Yang dimana di MCU dia pernah bermain sebagai karakter Drax Di Guardians of the Galaxy Trilogy ya Wow, gue kalau ngeliat dia nih oke banget sih Kalau dia akan bermain sebagai Bane di DCU James Gunn Apalagi dia dan James Gunn punya hubungan kerjasama yang sangat menarik di Marvel Cinematic Universe dulu ya Maka sekarang ketika dia udah pindah ke DCU Bisa jadi loh Bane ini yang diperankan oleh Dave Bautista Karena apa? Karena terdipentuk wajah dan juga body serta amarahnya itu udah Bane banget Dan juga sangat cocok banget kalau ini yang diperankan oleh si Dave Bautista coy Seperti itu ya Dan Bane ini, ini adalah villain yang paling mengerikan di Batman Universe Karena dia adalah satu-satunya villain yang pernah mematahkan punggungnya Batman di komiknya Bahkan ini juga diangkat di filmnya The Dark Knight Rises tahun 2012 Yang dimana Bane di film itu ternyata dia adalah anak buahnya si Rush Al Ghul ya Seperti itu oke Nah sekarang coba kita bandingkan dengan kedua villain ini ya Deathstroke dan juga Bane Yang dimana di berbagai macam adaptasinya Mereka berdua ada hubungannya dengan Rush Al Ghul Nah sedangkan di film Batman The Brave and Bold Akan mengisahkan tentang Damien Wayne Yang merupakan anaknya si Bruce Wayne dan juga Talia Al Ghul Dia adalah cucunya Rush Al Ghul Nah apakah jangan-jangan Bane ini adalah anak buahnya Rush Al Ghul juga? Nah ini gue gak tau men Karena setelah gue cek di film animasinya Bane itu gak terlibat sama sekali Yang terlibat itu hanyalah Deathstroke doang Yang dimana Deathstroke ini adalah anak buah Rush Al Ghul Yang berusaha men-takeover League of Shadow ya Makanya pas gue cek film animasinya Gue gak pernah melihat Bane sama sekali Makanya gue sebagai fan sangat penasaran bagaimana plot cilta Yang akan dikisahkan ke film spin-off yang satu ini Dan katanya film ini akan dikerjakan oleh Seorang pelis naskah yang bernama Matthew Orton Yang dimana dia juga adalah pelis naskah Untuk filmnya Captain America Brave New World di MCU tahun 2025 ini ya Jadi so far dia udah dapet 2 proyek Di MCU dan juga di DCU James Gun ini Wow oke lah ya Jadi ininya gue sebagai fans hanya bisa berharap Kalau misalkan ini akan dikerjakan lebih matang Dan juga lebih komikal di versi DCU James Gun ini ya Seperti itu Tapi so far kalau ngomongin soal proyeknya Batman di DCU James Gun Sebenernya ya kita belum menambahkan aktor utamanya Bahkan bagaimana konsepnya Tapi kalau kalian pengen tau bagaimana hasilnya Coba kalian tonton di film animasi DC Amu Yang bernama Son of Batman Yang dimana James Gun literally akan pakai konsep itu di film live actionnya Di Batman The Brave and Bold ini ya Yang dimana Bruce Wayne udah punya anak yang bernama Damien Wayne Yang dimana Bruce ini gak tau kalau Talia ini udah hamil Dan ternyata anaknya udah berumur 12 tahun si Damien Wayne ini Dan ternyata si Damien ini udah dilatih oleh Ross Algol Dan dia udah menjadi pembunuh yang paling mengerikan di DC Universe ya Kalau kita ngomongin soal berbagai macam adaptasi film dan juga serial mereka Itu sebenernya beda-beda ya Kalau Deathstroke itu yang paling bagus itu ada di Arrow Series Kalau Ben itu yang paling bagus itu ada di film The Dark Knight Rise aja sih Kalau di serial Gotham dan juga film Batman and Robin 1997 dulu Bennya jelek banget Yang dimana Bennya cuma kayak gitu doang Dan juga kurang mengintimidasi sih Dan juga hasil scriptnya jelek banget Makanya Ben yang paling bagus cuma ada di filmnya The Dark Knight Rise sih Itu pun Bennya gak akurat dengan versi komiknya Yang dimana kalau di komik Ben itu udah pake semua selang di tubuhnya Bahkan ada berbagai macam cairan venomnya udah mengalir Sehingga dia bisa berubah menjadi sosok monster yang mengerikan Nah kalau kalian pengen tau Ben yang jauh lebih mengerikan Itu kan bisa main aja di gamenya Batman Arkham Origins Yang dimana kalian sebagai Batman akan bisa bertarung dengan Ben yang sangat mengerikan Dan juga udah akurat banget dengan versi komiknya Nah itulah Ben yang sebenernya seperti versi komiknya Dan kemungkinan James Gunn akan ambil konsep seperti itu Dan gue sebagai fans sangat-sangat suka banget Kalau James Gunn akan pake konsep itu untuk film spin-off yang satu ini cuy Tapi masalahnya kita belum tau bagaimana hasil akhirnya Apakah mereka akan rilis di bioskop Atau justru mereka akan tampil aja di HBO Go dan juga HBO Max Well gue kurang tau cuy Tapi yang jelas kalau misalkan ini akan tampil di film bioskop sih ya Wah gue pengen tau sebagaimana hasil akhirnya ya Karena memang Warner Bros itu jago banget Kalau mereka tuh mengalami berbagai macam film-film yang seperti ini Karena lagi-lagi Kalau gue bandingkan dengan SSU Sony Spider-Man Universe Yang dimana mereka tuh udah amburatul dan juga aremo kemana itu nggak jelas Nah sedangkan kalau di DCU-nya James Gunn ini ya Mereka udah terarah dan juga udah ada benang merahnya nih Sehingga mereka tuh akan bisa menciptakan sebuah ending yang sangat bagus banget Dan juga klimaks kepada proyek DC yang satu ini ya Karena apa? Karena dari awal sudah ada perencanaannya Sudah ada berbagai macam proyek-proyek Yang akan siap dikembangkan oleh James Gunn dari awal banget Makanya dia udah punya skemanya Dia udah punya blueprintnya Tinggal eksekusi aja Udah kelar tuh Maka gue pengen tau bagaimana hasil akhirnya Untuk proyek Bane & Deathstroke ini ya Wah gokil banget sih Anjir lah Bane & Deathstroke akhirnya team up ngelawan Batman Wow gokil nih Tapi so far ya Gue belum tau bagaimana naskahnya Dan ini kemungkinan naskahnya baru aja dikerjakan oleh si Matthew Orton ini ya Seperti itu Jadi well Ini akan menjadi the part of DCU James Gunn Ini bukan proyek Elseworld Ini bukan dari jokernya Thor Phillips Ataupun dari universinya Batman The Matrix Bukan ya Ini berasal dari proyeknya DCU James Gunn langsung Oke DC Chapter 1 Gods and Monsters Wow Gila 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 Oke Nah sekarang gue serahkan kepada kalian Gimana penampat kalian Mengenai film spin-off Deathstroke and Bane ini Tulis aja di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusikan barang seperti biasanya Oke Karena gue pengen tau bagaimana komen kalian Gue pengen tau bagaimana penampat kalian Mengenai film Bane & Deathstroke ini Oke Itu jamangannya video kali ini Jawabkan like, comment, dan subscribe Untuk mendukung gue membuat video Mendirik dan menghibur kalian semua Karena gue janji Sebisa mungkin Gue akan buat video seperti lagi Untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk follow semua Sosial media kita Di Instagram Twitter TikTok Bahkan Spotify kita ya Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Karena situ Kita juga update berbagai macam konten terbaru Buat kalian semua Dan kalau kalian ingin join bersama kita Di grup komunitas Langsung aja Join di grup ya kita Namanya Mario Booster Official Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih buat kalian Yang bergabung ke membership community Nama gue Mario Angelotan Sampai ketemu di video berikutnya Adios semuanya Uuuuh 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 Uuuuh